Kita awali informasi pertama. Pemerintah Diy terima 40 ribu belangko KTP elektronik. 40 ribu belangko KTPL tersebut langsung didistribusikan ke 5 kabupaten dan kota di Yogyakarta. 40 ribu belangko KTPL yang diterima pemerintah Diy, kami sebagi mulai didistribusikan ke 5 kabupaten kota di Yogyakarta. Pendistribusiannya untuk kota Yogyakarta 6 ribu keping, Kelon Perogom 4 ribu keping, serta Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul, masing-masing 10 ribu keping. Meski sudah ada 40 ribu belangko KTPL yang didistribusikan, tapi jumlah tersebut belum mencukupi untuk penertiban KTPL seluruh wajib KTP. Tentu antara kebutuhan dengan keping yang diturunkan atau belangko yang diturunkan ke kami di murid hadiy kan belum mencukupi atau belum tersukupi, maka tahapan berikutnya akan digulirkan kemudian, kira-kira bulan Mei berarti bersabar sekitar setengah bulan ini untuk berwajib sampai ke bulan Mei. Pencetakan dan penerbitan 40 ribu belangko KTPL diprioritaskan untuk warga yang sudah lakukan perekaman pada bulan November 2016 lalu. Hingga Kamis kemarin, jumlah wajib KTPL di Diy yang sudah lakukan perekaman dan belum mendapat KTPL sebanyak 120 ribu orang. Hanifa Putri Aridui melaporkan untuk NET.